Selamat siang pemirsa. Gerakan kasih Indonesia atau Gerkindo Partai Perindu terus mengepakkan sayapnya. Sejumlah pengurus DPW Gerkindo di Banten dan Sulawesi Tengah dikukuhkan. Pelantikan pengurus dilakukan untuk menyusiskan kiprah Partai Perindu dalam pemilu 2019 mendatang. Sebagai salah satu sayap Partai Perindu, Gerakan kasih Indonesia atau Gerkindo terus bergerak ke berbagai daerah untuk membentangkan sayapnya. Hal ini tak lain untuk kesuksesan Partai Perindu dalam pemilu 2019 mendatang. Di Banten, Gerkindo mengepakkan sayapnya dengan mengukuhkan kepengurusan baru di DPW Perindu Provinsi Banten. Sebanyak 30 kader Gerkindo dikukuhkan sebagai pengurus baru di tanah para jawara ini. Pengurusan baru ini diharapkan kader kristiani Partai Perindu dapat hidup berbangsa dan bernegara sehingga mampu meningkatkan kualitas umat kristiani di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya DPW Gerkindo untuk hadir di setiap provinsi untuk menjalankan program-program dari sayap Perindu. Pengukuhan kader baru Gerkindo juga dilakukan di DPW Sulawesi Tengah. Dalam pengukuhan ini para kader diamanatkan agar terlibat dalam proses politik dan pembangunan sehingga tiap warga negara harus bertanggung jawab kerana perkembangan daerah akan menjadi lebih baik. Dengan sayap Partai Gerkindo yang akan menjangkau umat kristiani, memaksimalkan perjuangan-perjuangan dari kawan-kawan dari umat kristiani. Kekusertaan Partai Perindu di pemilu 2019 tentu menjadi semangat baru bagi para kader untuk terus terjun ke masyarakat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim INews melaporkan. Ya Bu Mirso, demikian Lintas Sainus. Informasi menarik lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Sainus siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Faiz Zalapiradi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.